Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone I'm Ginaya Hilmatul Fariha You can call me Miss Kinay or Miss Kiraya I came from Bandung I'm a new teacher here And insya Allah We will learn English together With me Until next one year Halo semuanya Nama ibu Ginaya Hilmatul Fariha Bisa dipanggil Miss Kinay atau Miss Kinaya Saya berasal dari Bandung Guru baru disini Insya Allah kita akan belajar Bahasa Inggris bersama Sampai satu tahun ke depan Nice to meet you Oh iya Jadi kalau kita Bertemu dengan orang baru Biasanya apa? Melakukan Perkenalan Nah kalau dalam bahasa Inggris, kalau kita Melakukan perkenalan Biasanya yang disampaikan itu Yang pertama Nama Terus Tempat asal Dan yang Akhirannya Biasanya pakai Nice to meet you Glad to see you Or good to see you Jadi apa? Biasanya yang jadi akhiran Kalau habis kenalan itu Yang pertama Nice to meet you Glad to see you And good to see you Nice to meet you Glad to see you Or good to see you Disini Artinya sama Yaitu Senang bisa bertemu dengan Kamu Adapun Nice to meet you Glad to see you And good to see you Ini Maknanya bisa lain Yaitu Bisa jadi Sampai jumpa nanti Tapi Kalau disampaikannya Ketika dalam perkenalan Berarti Artinya Senang bisa bertemu Dengan Kamu Oke Because This is our first meet Please drop your comment down below With What I have told you before Karena ini adalah Pertemuan pertama kita Jadi Silahkan Tulis komentar di video ini Sesuai dengan apa yang Miss sampaikan sebelumnya Yaitu tentang Perkenalan Dan Nice to meet you Oke Jadi Boleh tulis komentar Contohnya begini Hello Miss I'm Ahmad From 5A I came from Bandung Nice to meet you Jadi artinya Hello Miss Saya Ahmad Saya dari kelas 5A Saya berasal dari Bandung Senang bisa bertemu dengan Kamu Atau contoh lainnya Hello Miss I'm Anissa From 5B Good to see you Atau contoh lainnya Hello Miss Saya Anissa Saya dari kelas 5B Senang bisa bertemu dengan Ibu Okay and then I think enough for today Thank you for your attention See you next week Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax